Oke baik teman-teman hari ini kita akan lanjutkan materi kita yang sudah kita rencanakan bahwa hari ini kita akan melanjutkan materi masih tentang pecahan. Pekan lalu kita sudah mengenal pecahan senilai, cara cepat untuk menentukan pecahan senilai. Nah hari ini boleh kalian lihat di buku murid kalian, sabta sambil izin share screen ya teman-teman ya, di buku murid kalian ada gambar kayak gini di layar ya, kalau nggak salah ini halaman 79 ya, boleh kalian lihat di buku murid kalian ya, buku matematika, buku murid ya mereka ya, di halaman 79 ya, di halaman 79. Nah disitu ada membandingkan dan mengurutkan pecahan. Sebetulnya kata-kata membandingkan ini itu sudah tidak asing sebetulnya. Kenapa? Karena ini langsung kelihatan bentuk nyatanya ya teman-teman. Jadi kalau membandingkan sebetulnya mana sih yang lebih besar atau yang lebih kecil gitu. Nah di layar atau di buku kalian yang sudah lihat buku muridnya, disitu ada gambarnya. Rai mempunyai setengah dari sebuah pie. Kemudian Yenny mempunyai 3 per 4 dari pie sejenis. Davies mempunyai 1 per 4 dari pie sejenis lainnya. Jadi ketahuin tuh, Rai setengah, Yenny 3 per 4, Davies 1 per 4. Disitu tertulis lagi di bawahnya dari gambar, pie Yenny lebih besar dari pie Rai. 3 per 4 lebih besar daripada setengah, 1 per 2. Betul nggak sih? Dari gambar, benar ya teman-teman ya? Pie-nya Yenny itu lebih banyak ya dilihat dari gambarnya. Itu gampang banget sebetulnya ya. Terus pie Davies, kuenya Davies ini lebih kecil dari punya Rai. 1 per 4 lebih kecil daripada 1 per 2. Nah, jadi kita bisa menuliskan bahwa yang kalau pas aku tanya, mana sih yang lebih kecil punya siapa teman-teman? Kuenya siapa yang paling kecil? Boleh diaktifkan suaranya kalau yang mau menjawab? Davies, Davies ya, Davies. Setelah itu siapa lagi yang paling kecil punya kue siapa? Rai. 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 Terakhir, yang paling gede? Yenny. Yenny. Nah, kalau pecahannya, Davies 1 per 4, Rai 1 per 2, Yenny 3 per 4. Ya nggak? Nah, jadi 1 per 4 lebih kecil dari 1 per 2. Tandanya apa sih? Pernah nggak kalian tahu tanda lebih kecil itu kayak gimana? Kayak gimana ya? Kayak. Kayak. Gini nih teman-teman. Kayak kerucut tapi bawahnya nggak ada, ngadep ke kiri. Ya, modelnya kayak gini nih. Tandanya kayak gini. Ini lebih kecil ya. Tandanya lebih kecil. Ini juga tandanya lebih kecil. Ya, jadi 1 per 4 lebih kecil dari 1 per 2. 1 per 2 lebih kecil dari 3 per 4. Kayak gini ya teman-teman ya. Kok bisa sih Pak? 1 per 4 lebih kecil dari 1 per 2? Ya. Kok bisa Pak? Nah, bisa. Kalau kita lihat gambar ya. Lihat gambarnya. 1 per 2. Gambarnya kayak gitu. Dan 1 per 4 gambarnya juga kayak gitu. Jadi memang lebih besar yang 1 per 2. Tapi gimana sih caranya Pak? Kalau misalnya nggak ada gambar, gimana Pak? Kalau nggak ada gambar, mari kita lihat selanjutnya. Di halaman selanjutnya kita lihat. Di halaman 80. Kita cek. Oh, bukan. Bukan. Kita next aja. Di halaman 81. Ya, halaman 81. Kita cek. Kalau tambahin di depannya bisa jadi B, bisa jadi K, kecil, kecil, kecil. Bisa ya Pak? Nah, iya bisa. Ini Pak Sabtu izin gedein dulu ya. Jadi, kalau di sini, ini masih terlihat gambar ya teman-teman ya. Mana yang lebih besar? 5 per 6 atau 1 per 2? Lihat gambar yang kuning dan warna biru. 5 per 6. Nah, 5 per 6. Karena dia lebih banyak kan dibandingkan 1 per 2. Ya kan? Itu kalau melalui gambar. Tandanya gimana? Nah, jadi 5 per 6. Kalau lebih kecil tadi kan kayak gitu ya. Kayak sini ya. Lebih kecil. Nah, kalau lebih besar. Lebih besar. Lihat ini kebalikannya teman-teman. Arahnya kebalik. Ke arah. Gitu ya. Gimana sih Pak? Cara ngingatnya? Cara ngingatnya kita tambahin garis di depannya kayak gini. Benar. Nah, ini kayak bentuk huruf apa teman-teman? Yang di atas? K. 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 Atau K bisa ditulis kecil. Yang ini bawahnya B. Besar. Cara ngingatnya kayak gitu teman-teman ya. Ya. Jadi tanda-tandanya ini adalah 5 per 6 lebih besar dari 1 per 2. Tandanya begini. Yang bawah. Mana yang lebih kecil? 7 per 8 atau 1 per 2? Lebih kecil 1 per 2. Lebih kecil 1 per 2. Jadi tandanya gimana ini? Tandanya. Ini 7 per 8. Kalau Pak Sabta tulis kayak gini. 7 per 8 titik-titik 1 per 2. Titik-titik ini apa isinya? Tandanya yang mana? 7 per 8 titik-titik 1 per 2. Tandanya yang itu. Yang K atau yang B? Perujud hadap kanan. K atau B? B. K. B ya. Gini ya. B. Ya. Kayak gitu. Patokannya yang kiri. Iya. Patokannya yang kiri nih. Patokannya yang ini teman-teman. Ya. Yang Pak Sabta kotakin. Kecuali kalau Pak Sabta nulisnya kayak gini. 1 per 2 titik-titik. Ya. 7 per 8. Nah baru tuh kita pakai yang kecil. Nah gitu. Jadi patokannya yang sebelah kiri. Yang ini ya patokannya teman-teman ya. Nah berarti yang ini yang bagian atas gimana Pak? Berarti 1 per 2 lebih kecil dari 5 per 6. Kayak gitu. Jadi patokannya tetap yang di sebelah kiri. Oke. Good job buat kalian. Nah sekarang kita lihat nomor 4 selanjutnya. Pai A dan Pai B mempunyai ukuran yang sama. Bu Rosa memotong 3 per 4 dari Pai A untuk Diana. Dia memotong 7 per 8 dari Pai B untuk Budi. Siapa yang mendapatkan porsi lebih besar? Siapa yang dapat lebih besar teman-teman? Pai A. Budi. 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 Yang lebih kecil? Diana. Iya jadi ini jawabannya Budi. Ini Diana. Ya. Berarti kalau dalam matematikanya gimana teman-teman? 3 per 4. Ini bagian A ya. Titik-titik 7 per 8. Tandanya apa ini yang di antara? Tandanya B. Tandanya B. B atau A? B atau A? B atau A? K. K. Yang bagian D? B. Tandanya? Pusat. Ya kan? Kayak gitu. Nah. Ini kalau lewat gambar tadi teman-teman. Kalau nggak pakai gambar gimana Pak? Misalnya Pak Sabto punya ya. Punya nih. Kayak gini nih. 2 per 5. Ya. Titik-titik. Ya. 3 per 10. Nah gimana itu teman-teman? Jawab titik-titiknya apa? Apakah dia K atau B? Kecil atau besar? A. A. Kak. 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 Kenapa bisa Kak? Kenapa bisa Kak? Kak. Karena. Kak. Lebih kecil daripada 3 per 10. Yakin? 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 Coba pakai gambar kalau kalian coba pakai gambar kalau mau. Coba kalian yang pakai gambar. Bisa nggak kalian pakai gambar? Nggak. 2 per 5. Titik-titik. 3 per 10. 2 per 5. Gambar di buku ya Pak. Coret-coret. Boleh. Boleh coret-coret di buku kalian. Ini ya 2 per 5. Titik-titik. 3 per 10. Tandanya apa? Kecil atau besar? Ini nggak ada gambarnya. Nah. Lucu. Pak. Ya Nazwa. Siapa? 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 Gimana Nazwa? Lebih besar. Lebih besar 2 per 5 Pak. Bagaimana caranya Rifki? Kamu apain? Tidak. 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 Lebih besar. B Pak. Tetap B ya? Kamu tetap B ya? Lebih besar ya? Iya Pak. Caranya gimana? Aku lebih kecil. Ada yang lebih kecil. Nah. Ada 2 jawaban nih. Gimana itu? Ada yang bilang lebih kecil. Ada yang lebih besar. Ada yang bilang. Aduh pusing Pak saya. Gimana nih? Lebih kecil. Eh lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Bisa aja sama dengan. Bisa aja sama dengan. Sil. Oke. Kalau ini misalnya pilihan ganda ya. Sapa buat. Sapa buatin pilihan ganda nih kalian. Jadi asik nih kalian. Banyak jawaban. Ini ada yang bilang. Lalu besar. Terus ada yang bilang. Lalu lebih kecil. C-nya sama dengan. Nah. Ada 3 jawaban nih. A, B, C. Nah. Yang mana tuh. B. B. Baiklah. B. Oke. 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 Baik. Tempat temannya dikit. Sama dengan nih Pak. Nah. 2 per 5. Pecahan senilainya apa teman-teman? Sama dengan Pak. Sama dengan. 2 per 5 sama dengan berapa teman-teman? Pecahan senilainya. 1. 5 per 2. 4 per 10. 4 per 10. 4 per 10. 4 per 10. Karena ini dikali 2. Atasnya juga kali 2. Jadi 4 per 10 ya. Nah sekarang. 4 per 10 nih. Kan sudah sama nih ya. Ini 3 per 10. Kita cek lah. 4 per 10. Kan berubah nih ya. 2 per 5 berubah jadi 4 per 10. Titik-titik 3 per 10. Nah kalau begini. Pasti tahu kan. Tandanya apa? Lebih besar. Iya. Jadi jawabannya adalah lebih besar. Yeay. Betul. Jadi. Betul. Kalau tandanya berbeda. Ini yang bagian bawah ya. Berbeda. Kan berbeda nih. 5 dan 10. Ubah dulu teman-teman. Cari dulu pecahan senilainya. Baru deh ketahuan. Oh 4. Masih lebih besar dari 3. Gitu ya. Dan kalau kita gambarnya enak. Pak. Kalau contoh nomor 4 itu yang di sebelah kiri. Gimana Pak? Kan beda juga penyebutnya. Nih teman-teman. Kan 3 per 4. Titik-titik 7 per 8. Nah berarti ini yang kita ubah nih. Pasti bisa jadi 8. 3 per 4 sama dengan. Diubah jadi 8 bawahnya diapain nih? Dikali 2. Dikali 2. Berarti atas 3 kali 2. 3 kali 2. 6. Nah makanya ini bisa berubah jadi. 6 per 8. 7 per 8. Nah 6 per 8 pasti lebih kecil. Nah makanya nih. Ini dia lebih kecil kan. Seperti itu teman-teman. Oke. Kita coba cek lagi di halaman selanjutnya. Nanti biar lebih paham. Coba kita cek di halaman 82. Nih ya. 82 kayak gitu teman-teman. Nih dia katakan. Pertama. Temukan pecahan senilai dari 3 per 4. Yang mempunyai pembilang yang sama. Makanya dia dikali 2 tadi. Biar sama aja penyebutnya. Kalau sudah sama penyebutnya. Itu enak kita membandingkan. Oh ternyata ini lebih besar. Oh ini lebih kecil. Seperti itu teman-teman. Ya. Menberapa Pak? Di halaman 82. Nih. Boleh kalian lihat sendiri ya. Di buku kalian. Atau di layar sudah ada juga. Ya. Itu disamakan dulu penyebutnya. Dicari pecahan senilainya. Baru kita bisa dapat informasi. Oh ternyata lebih besar. Oh ternyata lebih kecil. Coba nomor 5. Teman-teman lihat. Coba kalian perhatikan nomor 5. Oh yang lebih besar. Yang lebih besar atau 4. 4 plus 10 Pak. Betul. Coba. Nih perhatikan ya teman-teman ya. Berarti. 1 per 2 kita harus cari pecahan senilainya. Biar sama dengan 4 per 10. Dikali berapa teman-teman? Biar jadi 10. 5. 5. Dikali 5 Pak. Berarti bagian atas jadinya berapa? Jadinya. Jadinya apa? Maksudnya. Ini. Ini kan dikali 5. Ini juga pasti dikali 5. Iya. Nah sekarang bisa deh. 5 per 10. Titik-titik. 4 per 10. Tandanya apa? Tandanya lebih besar. Iya. Lebih besar. Jadi ini pecahan yang lebih besar adalah 1 per 2. Gitu. Nah untuk nomor 6 dibantu tuh nomor 6. Dibantu. Dibagi 3 katanya. Hasilnya berapa kalau dibagi 3 nomor 6? Kalau dibagi 3 jadi 4. 4 bawahnya. Atasnya? Atasnya jadi 1. 1. Jadi ketahuan. Pecahan mana yang lebih kecil? 1 per 4. Tidak. 3 per 12. Ya kan ini yang dibandingkan. Ya kan 3 per 12-nya kan. Ini hanya membantu aja. Ya teman-teman hati-hati ya. Jadi jawabannya adalah 3 per 12 yang lebih kecil. Hati-hati. Hati-hati. Gitu. Oke next. Ada pertanyaan sampai sini? Tadi apa. Oke boleh kalian coret-coret ya di buku kalian ya. Buku murid kalian boleh kalian coret-coret. Kalau ada mau ditanyakan jangan malu-malu untuk bertanya ya. Kalau malu bersuara boleh pakai chat. Kepasapro chat. Oke sudah hadir ada Nawafi, ada Kipsan. Ya yang tadi belum hadir. Siapa lagi yang baru masuk? Oke bisa peserta lanjut di halaman selanjutnya teman-teman. Kasih jempol dong. Jempol virtual aja. Pandra. Oke. Kita lanjut ya. Nah. Ini. Kalau pakai gambar gampang teman-teman ya. Nih nomor 7. Mana yang lebih besar? Ada tanda itu. Ada tanda itu Pak. Gampang teman-teman ya Pak. Oh iya. Sebentar ya berarti ya. Kita cek nomor 7. Matematik ya Pak. Iya. Kita cek dulu nomor 7. Teman-teman. Fokus ya. Fokus. Kita cek dulu nomor 7. Mana yang lebih besar? 3 per 5 atau 3 per 6? Yang lebih besar itu 3 per 5. 3 per 5. Nih dia katakan. Jika pecahannya mempunyai pembinaan. Ada tangan Pak. Bandingkan penyebutnya. Terus disitu ada kata-kata pecahan yang lebih besar. Pecahan yang lebih besar adalah pecahan yang penyebutnya lebih kecil. Ya. Penyebutnya lebih kecil. 3 per 5 dengan 3 per 6. Mana yang lebih kecil? Eh sorry. Mana yang lebih kecil? Penyebutnya lebih kecil? Penyebutnya. Penyebutnya ya Pak. Iya. Berarti yang ini adalah lebih besar. Sekarang nomor 8. Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil 2 per 10. Iya betul. 2 per 10. Iya 2 per 10. Nih ya penyebutnya lebih besar. Nih Pak Sabto punya lagi nih. Kalau misalnya Pak Sabto punya. Mana yang lebih besar ya? Mana yang lebih besar? 2 per 27. Dengan 3 per 15. Mana yang lebih besar? Berapa? 3 per 5. 2 per 27. Atau 3 per 15. Mana yang lebih besar? 2 per 27. Terus apa Pak tadi Pak? 3 per 15. Saya gedein ya teman-teman. Gimana ya? Mana yang lebih besar? Yang 3 per 15. Yang besar 3 per 15. Jadi tandanya apa ini teman-teman? Pak Sabto bisa tulis tandanya apa? Tandanya lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil. Ya. Oke. Tadi ada tanda tangan ya teman-teman ya. Kalian udah gak sabar. Ayo Pak. Siap-siap ya. Bukan tidak nge-like ya. Siap Pak. Ayo cepat. Siap-siap. Pas Sabto mau lihat. Siap Pak. Siap Pak. Siap Pak. Siap Pak. Siap Pak. Siap Pak. Oh. Siap Pak. Siap Pak. Siap Pak. Ayo kalau lihat ya enggak. Oke. Bagian-bagian. Nah. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Siap Pak. Siap Pak. Nah. Yang mau nyoba adalah. Zaidan duluan. Zaidan. Zaidan. Mana dirimu Zaidan. Boleh diakitkan luarannya. Zaidan. Ini. Apa lo kedengeran Pak. Zaidan. Kedengeran enggak? Kedengeran. Oke. Silahkan Zaidan. Jawabannya apa Zaidan? Kanan, kiri, tengah. Jawabannya. Kanan, kiri, tengah. Kiri. Kiri. Lebih kecil. Eh bentar dulu. Bentar. Kanan, kanan, kanan. Iya kanan, kanan. Lebih besar. Iya. Mana sini. Sebentar. Dua. Dua. Ah. Salah. Salah. Zaidan. Harusnya, teman-teman. Lebih. Kecil. Kenapa? Karena tadi nih. Pecahan. Yang penyebutnya lebih kecil. Pasti dia lebih besar. Jadi tandanya yang ini. Tandanya lebih kecil. Tadi kan di buku kalian ada. Mana sih? Oh, diginiin ternyata. Ini dia. Ini ada gambarnya itu. Iya, betul. Soal baru lagi ya, teman-teman. Nah, Pak Sakto mau minta absen empat. Putra. Putra. Absen empat. Putra. Iya, Pak. Ya, silakan. Jawabannya apa, Putra ini? B ya, Pak. B. Yang besar. Iya, itu. Kenapa? Tuh, kan. Salah. Aduh. Aduh. Jawabannya apa, Pak? Jawabannya gimana? Persepul. Apakah ini? Nah, itu dia. Ya. Dua persepulung kayak gini. Enam perlima belas kayak gitu. Oke, setelah siapa? Putra. Iya. Pasapto. Iya. Absen empat belas. Naeva. Mana Naeva? Naeva. Naeva. Iya, Pak. Ya, silakan. Naeva ini gimana? Tidak bisa. Dua persepulung. Dua persepulung. Dua persepulung. Lebih besar? Lebih besar. Kita cek ya. Tempun ya. Tidak bisa yang dimana. Kita cek ya. Tidak bisa membayar. Yeay, betul. Wih. Yolah. Terakhir, terakhir ya. Masa pro mau Vanessa. Absen 23. Vanessa. Mana Vanessa? Ada kan? Vanessa, boleh dijawab? Vanessa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Kanan, kiri, tengah. Satu lagi tadi. Kotor, gede-gede. Cuci terus. Terus dari kembali di situ. Lebih kecil. Taman, Pak. Sama dengan atau lebih besar? Ah. Kanan. Kanan. Yang lebih besar? Ya. Kiri. Kiri. Lebih kecil. Oke. Kita kunci jawabannya ya. Yeay, berhasil. Betul ya, teman-teman ya. Oke. Mainnya mudah ya, teman-teman ya. Kita tutup. Ah, kita tutup doang. Iya. Nanti lagi. Pasti ada. Kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Di situ ada yang mana yang lebih besar? Nomor sembilan. Tiga per empat atau se per enam? Nih, tiga per empat diubah dulu tuh. Dicari pecahan senilainya biar sama. Satu per enam juga dicari dulu. Pecahan senilainya biar sama. Nah, ini dua per dua belas. Dengan sembilan per dua belas. Berarti yang lebih besar adalah tiga per empat. Ya, di buku kalian sudah jelaskan. Kita coba next. Nah, ini tidak usah. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Mudah-mudahan kalian sudah biasa, lancar ya. Untuk nomor sebelas. Kita next aja. Nah, ini dia. Sekarang mengurutkan. Tuh kan ada lagi kan? Tanda tangan. Tapi, lihat dulu ya. Cara mengurutkan. Jadi, mengurutkan itu kalau dia bilang, dia katakan bahwa urutkan pecahan berikut ini mulai dari yang paling kecil. Ya, dari yang paling kecil. Kalau kita lihat, dari yang paling kecil caranya gimana? Pertama, boleh lihat gambar. Kalau ada gambarnya. Kalau enggak ada, Pak, gimana? Cari pecahan seni senilai. Ini, Pak Sabtu jantungin pakai tulisan ya. Misalnya, satu per dua. Gila. Senilainya berapa? Senilainya berapa aja? Apa teman-teman, boleh kalian sebut? Satu per dua, senilainya? Senilainya berapa? Satu per dua, teman-teman. Berapa? Dua per empat. Berapa lagi senilainya, boleh? Berapa? Berapa? Setelah satu. Kita semua, kita semua. Ini kan dikali dua. Ada lagi yang lain? Empat per lapan. Dikali empat ya. Empat per lapan. Supaya sama nih dengan dua belas. Berapa? Dikali berapa itu supaya sama dengan dua belas bawahnya? Supaya ini dua belas. Atasnya berapa? Dua belas. Di atasnya pembilangnya. Enam. Oke, Dita. Enam. Ya, enam ya. Jadi, satu per dua itu enam per dua belas. Terus kalau lima per enam dijadiin dua belas juga. Atasnya berapa? Atasnya sepuluh. Iya, betul. Jadi, nanti ketahuan tuh. Jadi, kalau mulai dari yang terkecil, mana yang paling kecil? Paling kecil adalah satu per enam dua belas. Kan ini. Kan ini. Kemudian yang mana? Satu per dua atau lima per enam? Mana yang lebih kecil lagi? Tidak. 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 Yang lebih kecil adalah satu per dua. Kemudian yang terakhir lima per enam. Jadi, urutannya kayak gini nih. Urutannya. Jadi, cari dulu pecahan senilainya. Oke, Ade. Kirim pesan ke pesan-pesan. Coba pesan-pesan dulu. Oke. Bita ya. Lima per enam tadi. Oke. Baik. Selanjutnya, kita lihat. Ini ada metode satu, ada metode dua ya. Tinggal kalian pilih. Sebelum ke tadi tanda tangan, Pak Sabto mau ngecek dulu yang di nomor tiga belas bagian A. Ya, nomor tiga belas bagian A. Nih, perhatikan teman-teman. Tiga belas bagian A. Di situ kan ada tujuh per delapan. Satu per empat. Satu per dua. Diminta urutan yang paling besar dulu. Gimana caranya? Ya, udah. Tujuh per lapan. Satu per empat. Dimana ya? Saya tulisnya. Di sini aja. Satu per empat. Kan ini yang paling besar penyebutnya ada delapan. Berarti ini kita ubah jadi delapan. Empat jadi delapan dikali berapa? Kali dua. Dua. Atasnya berarti berapa, teman-teman? Pembilangnya. Atasnya. Dua. Bilangnya dua. Dua juga. Dua, dua. Dua per lapan ya. Berarti ini tujuh per lapan. Ini dua per lapan. Nah, yang seper dua berapa? Dalam. Kalau seper dua? Kalau seper duanya? Kalau seper duanya? Kalau seper duanya? Empat per lapan. Empat per lapan. Jadi, sudah ketahuan nih. Mana yang paling besar? Yang paling besar adalah? Tujuh per lapan. Ya, tujuh per lapan. Setelah itu, yang mana yang paling besar? Empat per lapan. Tapi lihat ini, teman-teman. Soalnya yang gini. Soalnya yang gini. Satu per dua? Iya, betul. Dan terakhir, satu per empat. Satu per empat. Kayak gitu ya, teman-teman. Caranya ya. Jadi, yang kita urutkan adalah yang soalnya, bukan yang bagian bawah. Nah, sekarang nih yang bagian B. Kita jadiin sepuluh ya. Karena yang paling besar adalah sepuluh. Ini sembilan per sepuluh. Kalau satu per dua, jadinya berapa? Kalau bawahnya sepuluh. Pembilangnya berapa? Jadinya lima. Lima per sepuluh. Betul. Kalau yang dua per lima, jadinya berapa? Empat per sepuluh. Iya. Jadi, jawabannya dari yang terkecil? Apa yang paling kecil? Dua per lima. Oke, good. Satu per dua, sembilan per sepuluh. Iya, inilah dia jawabannya. Oke, good. Kita coba cek tanda tadi ya. Tanda tangan. Tanda tangan. Tanda tangan ya. Tanda ini ya. Oh, ya tanda tangan. Kita cek. Jadi, tadi terakhir sama... Siapa tadi? Naeva ya? Eh, bukan. Vanessa ya. Yang terakhir. Oke, ini masih loading ya. Kita cek, cek, cek. Sabar ya, teman-teman ya. Oh, sayang sekali. Kayaknya enggak terbuka nih. Gimana ya? Sebentar, teman-teman. Oke. Widih. Widih. Wow. Wow. Susunlah. Bilangan pecahan ini mulai dari peker kecil hingga terbesar. Terbesar. Ya. Nih, lihat. Empat per tujuh mana sih? Angka empat per tujuh. Nih ya. Lihat enggak? Empat per tujuh. Iya, lihat. Tiga per enam. Lihat juga kan? Tiga per enam. Satu per empat. Enam per empat. Iya, itu aja. Nah, kita susun nih. Tinggal dipindah-pindahin sebetulnya. Yang mana duluan? Dari yang paling kecil. Siapa sih yang paling kecil, teman-teman? Satu per sembilan. Coba kita cek. Coba. Dipindahin ya. Coba, saya bilang. Apa lagi? Empat per tujuh. Coba, kita cek. Empat per tujuh. Terus? Enam per tujuh. Enam per tujuh. Terus? Tiga per enam. Terus? Satu per empat. Satu per empat. Kita cek. Benar atau salah, teman-teman? Sebelum saya oke. Pas apa okein? Betul. Benar, benar, benar. Benar, Pak. Ya, ini benar. Teman-teman. Siapa yang sebut? Ada yang mau perbaiki? Enggak. Urutannya, Pak Sabto balikin ya. Ini tetap satu per sembilan? Ya. Tetap, tetap. Terus? Betul. Ini tetap per empat. Terus? Satu per empat. Terus? Tiga per enam. 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 Empat per tujuh. 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 Nah, ini baru benar. Ya. Sampai berarti. Budi. Yeay. Benar. Benar. Nah, sekarang. Ya. Ya. Soal lain. Ya. Sebelum soal lain, Pak Sabto mau sebut nomor absen. Sekarang tanggal? Tanggal 30, Pak. Tidak ada absen 30, Pak. Oh, iya, iya. Kurang berapa, dong? Kalian berapa orang? Kurang lima. Kurang lima. Absen lima siapa? Absen lima, Fai. Iya, Faiza. Oke, Faiza. Kurang lima jadi dua lima. Oke, Faiza. Urutannya gimana, Faiza? Satu per lima. Oke, satu per lima. Terus? Satu per empat. Berapa? Satu per empat. Satu per empat. Terus? Empat per tujuh. Empat per tujuh. Terus? Tiga per lima. Tiga per lima. Tiga per empat. Tiga per empat. Yakin? Yakin. Oke, betul. Eh, belum ya? Yeay, benar ya? Ya. Pesawatnya lewat. Good, good, good. Oke. Faiza. Kamu mau sebut siapa, Faiza? Nomor absennya. Sebut angka aja, Pak. Hah? Sebut angka aja. Iya, sebut angka aja boleh. Silahkan sebut angka. Sepuluh. Sepuluh. Meka. Meka. Mana? Meka. Meka. Iya, Pak. Boleh ini Meka dijawab, Meka. Kelihatan gak di layar kamu? Kelihatan. Apa yang duluan? Yang paling kecil? Angkanya yang paling kecil? Yang paling kecil? Iya. 5 per 7. 5 per 7. Saya pindahin ya. Terus? Terus? 6 per 8. 6 per 8. Lanjut. 2 per 7. 2 per 7. Terus? 1 per 4. 4. Terus? Bapak boleh diperbaiki, Pak? Boleh. Boleh diperbaiki, Pak? Boleh. Yang mana mau diperbaiki? Yang lima, yang lima, ya? Yang lima. Yang lima per 6. Diperbaiki. 5 per 7 maksudnya. Nah, diperbaiki dengan mana-mana? Ini 6 per 8 dipindahin yang paling depan. 6 per 8 paling depan. Oke, gitu. Terus? Iya, baru 5 per 7. Oke, baru 5 per 7. Terus? Terakhir ini? Kayak gini udah? 1 per 2. Ya, yakin? Udah. Yakin? Yakin. Oke. Jawabannya adalah? Teman-teman, gimana jawaban Meka? Salah. Oke, Meka, boleh sebut angka, Meka? Biar kamu dapat bantuan dari teman kamu. Boleh nggak sebut angka? Boleh. Boleh. Angka berapa? Angka 7. 7. Oke, Meka. Terima kasih. Angka 7, Nizar. Nizar, ini salah jawaban Meka, Nizar. Boleh diperbaiki, Nizar? Silahkan, Nizar. Berbaiki, Nizar. Ini salah ya. Belum ada. Masih ada. Belum ada gambarnya. Lihat nih, urutannya yang paling kecil. 2 per 7 itu di daerah mana sih 2 per 7? Kalau kita lihat 2 per 7. Nah, ini dia. 2 per 7 di sini nih. Ada nggak yang paling kiri dulu, yang paling dekat 0? Ada nggak? Paling dekat 0. Ada nggak? Angkanya yang paling dekat 0? 1 per 2. Emang paling dekat dari 0? Ini kan di tengah-tengah. Masih ada 2 per 7. Berarti 2 per 7 dulu yang paling kecil. Oh ya. Kan gitu. Terus setelah 2 per 7, mana lagi yang dekat? Yang setelah 2 per 7 nih? Mana lagi? Eh, 2 per 7 ternyata masih ada yang lebih kecil lagi dari ini. Lihat garisnya, lihat garisnya. Ini pasap tolingkarin deh. Angka-angkanya deh, biar kamu lihat nih. Di sini 2 per 7. Aku tahu, Pak. Ini 1 per 4. Terus mana lagi? 1 per 2. 2 per 2 lagi. 1 per 8. Ini. Terus. Aku tahu. 5 per 7. Tunggu, Nafil ya. Nizar dulu. Nizar, di mana nih? Di mana duluan? Yang paling kecil. Yang paling kecil. Lihat ini garisnya. Yang paling dekat dari 0. Mana? 1 per 4. Iya, betul. 1 per 4. Terus, apa lagi? 2 per 7. Iya, good. Terus? 5 per 7. Yakin? Eh, bukan, bukan. 1 per 2. Iya, terus? 5 per 7. Terus, terakhir. 6 per 8. Jadi, teman-teman, lihat ya. Lihat urutannya. Kan ini sebelah kiri 0. Sebelah kanan itu yang 2 per 2. 3 per 3. 4 per 4. Seterusnya itu adalah 1. Jadi, ini ibarat orang lari. Yang sampai finish duluan siapa gitu. Kan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi, yang paling besar adalah yang paling dekat finish. Ini sudah pasti benar jawabannya. Benar, ya. Kita lihat. Cek, 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 cek. Kok nggak bisa? Coba mencet lagi, Pak. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar saja, Pak. Tunggu sebentar. Benar ya. Benar, Pak. Tunggu sebentar. Jadi, ini. Atas aku gerakin yang warna hijau ya. Siapa sebentar yang duluan kena? Angka apa duluan? 1 per 4. Berarti dia yang lebih kecil. Kemudian, 2 per 7. 2 per 7. Terus, yang kena lagi adalah? 1 per 2. Seterusnya 5 per 7 6 per 8 Berarti dia yang paling susah Kayak gitu ya teman-teman ya Oke teman-teman Nanti lagi lain kali kita coba main Untuk mengurutkan ya Sekarang sedang jam 11 lewat 5 Ya nanti kita ulang aja lagi Oke Eh sorry Oke baik Untuk mengurutkan Intinya kalian harus Pahami pecahan senilai Oke Pak Sabto izin stop Oke baik teman-teman Untuk Pekan selanjutnya Mungkin kita akan bahas tentang Masih pecahan ya Tapi jenis-jenis pecahan teman-teman Yang akan kita bahas ya